Bisa diceritakan ini melihara ikan apa dengan sistem apa mungkin bisa disampaikan mbak Ikan grameh Sistemnya pakai biovlog ya mbak ya Ini kalau memelihara ikan grameh ini butuh waktu berapa lama pak Satu tahun berarti mulai ditanam benihnya ukuran berapa pak itu pak Ukuran 2-3 2-3 berarti 1 kilo isi 2 atau 3 atau 2-3 cm 3 cm 3 cm 2-3 umuran itu biji-biji oyong Beji oyong Beji kecil-kecil Berarti ukuran 2-3 cm ya ukurannya ya Terus pemeliharaannya pak setiap hari harus ngasih makan berapa atau bagaimana ini Kalau sistem mak Masih kecil kan pakai pelet Itu sepertiga Dari ikan besar Berarti ada dosisnya Misalnya kalau ikan besar satu kilo berarti ini hanya sepertiga kilo gitu Iya Kemudian Kendalanya apa pak untuk pemeliharaan ikan grameh dengan biovlog ini pak Kendalanya biasanya cuaca musimah Kalau sekarang musimah musimah Memang kurang baik Banyak yang mati Berarti mati karena ada virus atau penyakit atau apa pak itu pak Penyakit 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 Padahal kena airnya Airnya rusak Surat kadang Ya Karena tidak bersih ya Terus Terus perlu diganti Nggak pak selama Berapa hari sekali untuk air itu Tergantung-tergantung kematiannya Gitu Berarti nanti kalau misalnya Kediatannya airnya perlu diganti Dikuras gitu ya Dikuras diganti kemudian kalau misalnya panen Pak sudah dipasarkan kemana saja ini hasilnya Pak kalau panen biadanya tergantung kebutuhan petani kadang-kadang ada yang butuh paling umur 24 bulan sampai enam bulan ada yang melihat gitu Oh ya berarti kadang anehnya apa milih ya Pak ya istilahnya memilih sesuai dengan sesuai ukuran-ukuran yang membutuhkan Oh iya-iya kalau panen di sini Bapak jualnya sampai berapa Pak per pilonya Pak biasanya satuan satuan jualnya persatu ekor gitu ya rata-rata harga berapa sampai berapa Pak untuk satu ekor umur empat bulan enam bulan itu anggar empat bulanan sekitar dua ribu persatu ini satunya murah ya Pak ya murah kalau yang sampai setahun itu kira-kira satu kilo lebih ya Pak ya satu kalau satu tahun anggar dari awal tidak sampai belum sampai satu kilo belum sampai luar berarti delapan atau tujuh on itu ya terus makanannya apa aja Pak ini Pak yang yang dibutuhkan supaya pertumbuhnya bagus itu kalau pakannya yang paling bagus ya pelet sama daun sentai dan sentai karena karena sentai jarang akhirnya nih daun-daun ini profil Oh karofil ya Oh iya biasanya ada daun lumbu daun apa Thales itu dipakai juga ya Pak ya terus harapannya apa Pak misalnya dengan berapa jumlah kolam yang sudah dipakai ini untuk bapak pelihara ini cuma 4-4 kolam rata-rata satu kolam diisi berapa ekor Pak ini berapa ekor Pak ini Pak tergantung ukuran ikan kalau yang ukuran ini 200 ekor itu benihnya yang yang tiga senti tadi ya uang masihnya udah-udah gede udah gede diakan satu kolam biasa di seribu umurannya kecil-kecil menangai berapa bulan diayak diambil yang besar dipisah Oh gitu ya ada pemindahan gitu ya ya berarti sudah berapa lama nih Pak Ali melihara ikan dengan sistem bioflok ini di sini sekarang tiga tahun tiga tahunan yang kira-kira yang yang masih ada kendala di apanya apa itu Pak di proses pemeliharaan sampai usahanya ya kadang-kadang kekurangan pakaian gitu manu ya kecuaca yang mampu rasa badan-kadang pengairan kadang-kadang gantian-gantian ya akhirnya terlambat kalau dari sisi harga jual Pak enggak sebetulnya enggak ada kendala ya enggak ada jadi permintaan terus ya Pak ya ya terima kasih ini Pak Ali mudah-mudahan hasilnya besok lebih bagus dan sukses selalu ya amin